Hai hari ini kita mau ingin berbagi pengalaman setelah menggunakan stabilizer buffer selama setahun ini selama setahun ini saya sengaja buka yang di bagian belakang teman-teman jadi yang di belakang ini di bagian belakang saya lepas ini bukan karena ada apa-apanya tapi nanti saya jelaskan sebentar kenapa saya lepas nah kenapa saya lepas ini kondisinya setelah setahun ya nanti ini waktu saya posting pertama nih di video di atas ini ini postingan saya pertama nah setahun ini tampilannya seperti ini ini kotor sebenarnya kemarin saya bongkar mohon maaf juga tidak saya sempat publikasikan saat saya membuka tapi kondisinya masih bagus ini masih bagus masih masih layak masih karetnya masih bagus nah sedangkan yang di bagian depan itu saya belum lepas saya biarkan aja kalau saya pertahankan masih ada cuman mungkin kalau dilihat dari posting saya sebelumnya itu tuh yang sana posisinya berubah ya nah sebentar ya nih posisinya berubah ya dari awalnya itu kan ini kelihatan di sini atau mungkin ikatannya ini saya sengaja fullkan ke bagian sini ya yang kelihatan sebelah sini sebenarnya sekarang malah sudah berpindah tapi saya sudah lepas yang ini nanti kenapa tidak atau kenapa saya jelaskan ya setelah ini juga terus video kami jangan lupa di like ya penggunaan ini oke nah kita tunjukin bagian belakang yang sudah lepas ini tadi saya sudah lepas tadi saya lupa kenapa saya bilang saya lupa eh tidak terpikirkan untuk membuat video ini setelah sudah dilepas ini baru terpikirkan untuk buat video pengalaman menggunakan ini selama setahun ya ini karatnya masih sangat bagus sekali ya teman-teman nah disana itu awal-awal kan disana ya saya taruhnya disini saya pasangnya disitu kemarin sekarang sudah lepas kiri-kanan saya akan jelaskan alasannya kenapa sampai saya lepaskan stabilizer itu oke ini saya gunakan di Avanza Alnu 2013 ini masih bagus sebenarnya untuk ukuran depan belakang belakang kalau di Avanza saya sama ya ini sama ukurannya belakang dan depan dan belakang ini tidak ada perbedaan sama sekali oke teman-teman jadi kenapa saya ini dilepas sebenarnya ini bukan karena tidak bagus tapi karena kondisi jalan di tempat kita beda-beda walaupun ini akan menjadi stabilizer ini masih bagus sekali ini masih bagus masih layak sekali untuk dipakai teman-teman tapi karena kalau teman-teman yang di daerah yang asfalnya bagus oh artinya yang terbaik saya itu kemarin saya melakukan traveling ke kampung istri nah disana itu jalannya kurang baik artinya ada sekitar hampir 100 kilo enggak hampir ya di tempat itu asfalnya rusak rusak parah rusak parah sekali nah ketika saya gunakan ini waktu itu pernah saya gunakan ini kesana itu jalannya itu malah parah karena ini kan memperpendek gerakan daripada apa namanya per ya per dari subbreaker belakang itu memperpendek gerakannya jadi tidak ada ayun kurang mengurangi ayun sehingga ini harus lepas karena kalau tidak lepas itu kita hanya memiliki kecepatan 20 km per jam selama hampir 100 kilo nah jadi mobil itu bunyi malah tidak bagus tutak 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 seperti itu jadi tidak baik kalau kita masih mempertahankan ini ya mohon maaf kalau seorang motor lewat saya memang bikinnya di luar ini nah kemudian yang di depan saya sengaja tidak lepas karena memang di depan itu masih bagus walaupun 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 kalau dipolusi tidur itu masih ada gebrakan kalau kita pelantek turunnya pelan itu memang aman ini juga kemarin kalau di kita turun dari asfal jalan yang tidak bagus itu di pinggir jalannya ini membantu sekali kita tidak merasakan sama sekali gental getaran enggak tapi kalau di jalan yang tidak bagus yang sepanjang 60 km itu getarannya luar biasa luar biasa karena jadi tidak empuk gitu ini subbreaker jadi kalau teman-teman yang punya di daerahnya jalannya bagus seperti asfalnya bagus itu seperti jalan-jalan tol ya kalau jalan tol itu kan asfalnya juga bagus sekali ya kalau yang belum rusak ini paling recommended sangat recommended kenapa karena bikin mobil stabil tidak kecepatan tinggi waktu kita belom itu dia tidak apa ya poin enak lah kalau kita gunakan ini jujur aja enak saya tidak promosi apa-apa saya tidak dibayar dari siapa-siapa saya hanya menceritakan pengalaman saya selama setahun yang menggunakan ini buffer ini ya buffer stabilizer nah saya akan tunjukkan jadi video saya sebelumnya itu ini tabletnya ini saya akan pasang juga di distribusi video saya sebelumnya untuk pasang dan itu saya tunjukin ketika saya jalan dan terlihat jelas di situ kalau misalnya jalannya tidak bagus seperti di tempat yang asfalnya rusak nah itu memang sangat gitar 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 bahkan kaca-kaca kita tetap tapi kalau jalan yang bagus yang mulus nah ada getaran sedikit saja misalnya ada sedikit saya hantakannya itu Wow keren nyaman sekali sangat nyaman apaliannya melakukan belokan di tikungan Wow nyaman tapi kalau bisa teman-teman di kampungnya jalannya tidak bagus Wow ini tidak bagus undangkan ini tidak baik satu atau kalau kualitas yang lain tapi saya merasakan ini selama setahun itu seperti itu Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kita silahkan nanti menimbang menimbang mau beli atau tidak silahkan itu semua dikembalikan pada benda sekalian kalau ada punya pendapat yang berbeda dengan pendapat saya silahkan di share karena ini saya hanya cerita pengalaman saya ketika memakai ini di mobil Avanza New 2013 Oke teman-teman sampai jumpa semoga cerita ini bermanfaat untuk kalian sampai jumpa mohon maaf selamat pagi posting wassalam amatau selamat menikmati